Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sula'ala Muhammad wa'ala Ali Muhammad. Baiklah, pada minggu kemarin saya sudah memberi tugas membaca bagian kesusastraan dari buku A.A. Nafis, Alam Terkembang Jadi Guru. Alam Terkembang Jadi Guru. Hal yang penting kita pahami dari buku ini adalah tentang hubungan antara bahasa dengan budaya, yaitu pada praktek adat berupa seremoni, ritual, ataupun prosesi-prosesi. Perlu dipahami bahwa masyarakat tradisional yang berbasis oral mengandalkan bahasa-bahasa oral yang berbentuk genre-genre sasa sebagai wadah kekayaan intelektual daripada masyarakat itu. Artinya, masyarakat oral yang tidak mengenal tulisan atau mengenal tulisan tetapi bukan bagian dari kehidupan tradisionalnya, maka dia menyimpan segala sesuatu dalam bentuk tulisan juga. Lain halnya dengan masyarakat tulis di mana intelektual atau kekayaan-kekayaan, pengetahuan-pengetahuan itu disimpan dalam bentuk tulisan. Pada masyarakat oral dalam hal ini Minangkabau tradisional, pengetahuan-pengetahuan tradisional itu ada di kepala orang-orang di Minangkabau, dan dikeluarkan atau disimpan di dalam bentuk sastra-sastralisan. yang paling dikenal orang, bentuk-bentuk itu adalah seperti petatah petiti. Petatah petiti ini sering muncul tidak saja pada kegiatan seremoni adat, atau ritual-ritual, tetapi dia juga muncul dalam kehidupan sehari-hari, dan digunakan masyarakat dalam berinteraksi. Hal yang perlu kita pahami bahwa bentuk-bentuk itu menggunakan bahasa Minangkabau tergantung dialek-dialek di mana hal itu ditutupkan. yang paling dikenal itu adalah pantun. Pantun itu merupakan jenis atau jenre sastra Melayu pada umumnya dan juga di Minangkabau. Hal yang menarik dari pantun dia terdiri dari ada yang namanya sampiran dan ada yang namanya isi. Sampiran itu pada bagian awal, isi itu pada bagian akhir. Atau disebut juga sampiran itu sebagai pembayang isi pada bagian kedua. Pantun ini seperti halnya pada contoh dalam buku ini. Saranca sayelo ikolah para indak badasun agak sabuah. Saranca sayelo ikolah wa indak bapantun agak sabuah. Nak bapantun agak sabuah. Jadi yang saranca sayelo ikolah para dan indak badasun agak sabuah itu namanya pembayang atau sampiran. Karena konten atau isi yang diinginkan dengan pantun itu adalah terdapat pada 2x2 potong perucaran yang ketiga dan keempat. Jadi yang baris pertama, baris kedua itu adalah sampiran. Yang ketiga dan yang keempat adalah isi. Umumnya pantun ini berbaris, jumlah barisnya itu genap. Genap itu bisa 1, bisa 2, bisa 4, bisa 6, bisa 12, dan mungkin ada yang lebih panjang. Tetapi hal yang perlu kita pahami adalah ada bagian-bagian pantun yang bagian isinya itu ada metafora. Tinggi melanjutlah kau batuang. Indak kaden tabang-tabang lai. Tinggah mancaguitlah kau kampuang. Indak kaden jalan-jalan lai. Mencagui ini ada usur metaforanya. Tinggah mancagui kau kampuang. Indak kaden jalan-jalan lai. Mencagui ini ada usur metaforanya. Ini bentuk pantun yang lain. Yang ada beberapa contoh. Yang lain. Ini contoh yang memiliki perumpamaan. Atau ada metafor di dalamnya. Meninjau padinyo masak. Batang kape batin bojalan. Hati risau di bau galak. Bak paneh mengandung hujan. Ini ciri khas dari pantun Minangkabau. Bak paneh mengandung hujan. Seperti panas yang mengandung hujan. Jadi ada panas. Tapi panas itu mengandung hujan. Hujan ini diasosiasikan kepada sesuatu yang dingin. Jadi ada panas di dalam. Ada dingin di dalam panas. Ini metafora. Metafora-metafora ini tentu sifatnya tergantung kepada di mana metafora itu dilahirkan. Artinya mungkin tidak semua orang wilayah Minangkabau memahami metafora ini. Tapi ini hanya untuk beberapa daerah yang menggunakan. Pantun-pantun ini selain sampirannya. Bagian isinya itu cenderung mengandung metafora. Yang perlu ditafsirkan lagi. Agar mendapatkan pesan daripada pantun tersebut. Ini ada beberapa contoh lagi. Pantun itu ada pantun dua baris. Ini dari bentuknya yang terlazim ditemukan. Ada empat baris. Ada enam baris. Ada sepuluh baris. Ada pula dua belas baris. Konstruksi atau bentuk-bentuk pantun ini dari struktur-strukturnya dan jumlah kalimatnya, jumlah barisnya ini dapat dibagi-bagi menjadi jenis yang lain berupa siloka, talibun, atau kurindam. Hal lain yang membedakannya antara kurindam dengan yang lain adalah tentang isinya. Kurindam itu cenderung berisi nasihat. Seloka adalah pantun. Saya kira ini bentuk kurindam. Ini adalah bentuk baru. Maksudnya bentuk yang lebih baru dari pantun karena ada pengaruh Islam mungkin. Tapi konten umumnya kurindam ini adalah konten tentang agama. Namun pantun yang kita fokuskan di sini adalah pantun adat. Karena pantun adat ini tentu berisi tentang aturan-aturan adat atau pandangan pandang adat atau tata cara adat yang mana berkaitan dalam penjelasan prosesi ataupun budaya ataupun ritual yang ada di Minangkabau. Karena apa? Pantun-pantun ini mungkin sejak petunjuk adat atau bisa jadi dia muncul pantun-pantun ini dalam prosesi adat tersebut. Contohnya ini yang berkenaan dengan tata pemerintahan. Ini ada tiga. empat baris bagian sampiran dan empat baris bagian isi. isinya tentang tata pemerintahan dari Nagari dan kampung. Nagari bahagampe suku, bahindu bahagampe pari. dan rumah diberi betung-betungan naik. Artinya dalam satu rumah kadang itu ada orang yang dituakan. Biasanya yang paling tua, mama yang paling tua itulah yang menjadi tengah naik. dan dalam sistem lain dia juga muncul dalam mungkin saja di negari lain terdapat sistem yang berbeda dari ini. Ini salah satunya. Karena saya pikir tidak semua orang, tidak semua negari memiliki struktur yang sama seperti ini. Mungkin saja ada perbedaan. Begitu juga dengan sistem kepemimpinan. Nah ini bagaimana sistem kepemerintahan di Minangkabau. Saya maaf tentang sistem kepemimpinan. Bahwa yang dilahir memang kita menghormati orang. Menghormati raja di batin rakyat yang memerintah. Ini berkaitan dengan gadang di Dianjung. Jadi nanti satu pantun atau satu metafora ini memiliki kaitan dengan metafora yang lain. Jadi bisa dijelaskan dengan ketatah yang lain atau dengan pantun. Ada juga pantun tua. Dan Anda bisa baca sendiri. Ada juga pantun muda. Ada juga pantun suka dan macam-macam pantun. Bentuk sastralisan yang lain adalah berupa kabah atau cerita. Ini berupa frosanya. Ada macam-macam kabah. Nanti kita bahas satu lagi. Tapi yang penting kamu tahu bahwa dalam pertemuan kali ini kita hanya bicara bahwa inilah wujud kesusastraan atau bentuk-bentuk karya sastra di Minangkabau yang berkaitan dengan praktek budaya. Kemudian ada unsur. Jadi nafis ini membagi hanya dua saja. Pantun dan kabah. Pantun berupa puisi. Kemudian kabah berupa prosa. Hadirnya pantun dalam kabah merupakan unsur yang paling dominan. Pada umumnya setiap kabah dibuka dengan pantun dan dituplah dengan pantun. Dialog. Jadi unsur pantun dalam kabah. Artinya pantun sebagai satu jenis dan kabah satu jenis. Dan pantun bisa hadir di dalam kabah. Seperti halnya dengan sastra-sastra lain. Yaitu pantun berupa puisi, kabah, berupa cerita. Ini ada bentuk-bentuk. Anda bisa baca sendiri. Ada bentuk pidato atau petata ketitih yang pidato atau persambahan juga ada. Atau jamuan seperti ini. Di dalamnya juga terdapat pantun-pantun dan petata ketitih. Jadi bahan baku dari ujaran-ujaran Anda itu adalah peta-tah dan petiti. Kalimat pepatah ini berpasang-pasangan atau disebut paralel. Dia paralelism dan memiliki paralelism. Nafis membedakan antara pepatah dengan petiti. Petata itu adalah bagian pertama dan bagian keduanya disebut dengan petiti. Artinya petiti biasanya mengikuti pepatah. Dalam pidato, petiti diucapkan setelah petatah. Sehingga menjadi petatah-petiti. Ini kaitan antara petatah dengan petatah dan petiti. Disebut mamang. Seperti gari bahwa jopapatah balabih bajangku jopatiti. Garis pepatah itu disebut dengan inggo. Sedangkan balabih petiti itu disebut tanggo. Maksudnya ialah bagaris kehidupan mempunyai kehinggaan pada petatah yang menetapkan kemampuan manusia sebatas suku malam. Sedangkan balabih atau mistar itu kehidupan mempunyai tingkat sebatas petiti yang menetapkan hubungan manusia dengan suku malam. Jika dilihat pada isinya, kalimat petiti bertolak dari kalimat petatah dengan menyisipkan satu kata atau dua kata. Menurut naftis ini, petatah adalah bentuk bakunya. Sementara petiti itu adalah bentuk aplikasinya. Aplikasinya itu maksudnya begini. Teori dasarnya adalah, saya menyebutnya teori dan praktek. Teorinya adai yang kewi. Penambahan kalimat-kalimat seperti adai yang kewi, kok diasak layu, kok diprimati. Itu terjadi penambahan-penambahan kata sehingga dia menjadi aplikatif atau dia diterapkan. Contoh yang lain adalah seperti sifat AIP menghanguskan air membasahi. Itu kan teori itu ya, atau petatah. Lalu dalam mempraktekannya, orang bisa menggunakan itu dalam menjelaskan satu situasi Atau menggunakan teori ini dalam, untuk berargumen. Misalnya, Itu artinya kita mengaplikasikan teori itu. Itu namanya petiti. Jadi, kalau kita cermati lagi bahwa petatah itu alat untuk menatah. Itu konsep atau teori. Petitih itu alat untuk menitih. Jadi, alat untuk melalui sesuatu. Yaitu yang disebut dengan praktek bagaimana, atau aplikasi. Jadi, teori adalah petata bagaimana dia digunakan dalam prakteknya. Teori itu digunakan dalam berperilaku, atau dalam tindakan berargumen contohnya. Maka disebut dia menjadi petiti. Atau di bagian yang besarnya, ada bagian adat yang menjelaskan bagaimana teorinya, Lalu bagaimana prakteknya. Contohnya ada edisi, limbah go dituang. Seperti itu ya. Atau seperti mistar tadi. Garih itu yang abstrahnya. Balabih itu bajangko yang konkretnya. Jadi, ada hubungan teori dengan praktek atau aplikasi. Bentuk-bentuk petata dan petitih ini yang kemudian cenderung disebut sebagai peribahasa. Dan jenis-jenis berdasarkan fungsinya, ada yang menyebut dengan mamang, ada api tua, lalu ada pamil. Artinya dari strukturnya, dia berupa ungkapan poetik, atau seperti pantun, berirama. Namun dia nanti bisa membentuk jenis-jenis lain. Jadi, menurut saya bahan baku dari jenis-jenis sastra yang ada itu adalah petata dan petiti ini. Ini adalah teori dan aplikasinya. Ini yang menjadi sarana untuk menyimpan pengetahuan tradisional. Petata petiti itu ketika dia digunakan, dia bisa menjadi bahan baku pantun. pantun itu bisa muncul dalam kapal. Dan jenis-jenis pantun itu tergantung kepada gunanya dan ranahnya. Nah, jenis-jenis petata petiti berdasarkan fungsinya bisa menjadi mamang, bisa pamio, bisa pituah, dan lain-lainnya. Kesimpulannya adalah bahwa masyarakat tradisional Minangkabau menyimpan pengetahuan adatnya, pengetahuan tradisionalnya dalam bentuk sastralisan, yaitu berupa petata petiti. Petata petiti ini kemudian menjadi bahan baku untuk jenis sastra yang lain. Artinya, memahami bahasa petata petiti itu adalah kunci dari memahami praktek sosial atau hukum-hukum adat atau pengetahuan tradisional yang terdapat dalam sastralisan Minangkabau. Hal yang tak kalah pentingnya adalah petata petiti itu biasanya yang mendalam, itu diwujudkan dalam bentuk metafora atau kiasan. Akhirnya, pemahaman metafora, memahami kieh dalam bahasa Minangkabau, merupakan hal yang sangat penting untuk memahami pengetahuan tradisional Minangkabau itu sendiri. Saya rasa demikian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.